Tulang ini kan banyak ini saya lihat ini kembang-kembang, ini gunanya untuk mereka apa? Jadi ini bunga ini kita buat, kita tanam ini untuk pakan lebah ini Pak. Untuk pakan ya? Iya, jadi ini lebahnya Pak ya. Jadi namanya bunga ini apa? Bunga air mata pengantin. Air mata pengantin? Karena kita tanam ini nggak ada musimannya terus. Jadi sepanjang tahun dia ada berbunga? Iya. Berarti sengaja ini ditanam ya? Bukan yang tumbuh sendiri ya? Iya, sengaja kita tanam ini Pak. Iya, selain cantik ini kan terus berbunga ya? Iya Pak. Oke, apalagi kira-kira tanaman-tanaman yang menghasilkan bunga untuk lebah tulang? Sekarang ini kita buat juga seperti stroberi. Stroberi yang ini? Ah, stroberi ini. Jadi stroberi ini, di waktu berbunga dia, karena dia bunganya pun banyak sekali kan. Iya, bunganya banyak. Jadi lebah-lebahnya pun suka juga sama bunga stroberi ini. Karena pasti manis. Iya. Jadi waktu berbunga dia untuk pakan lebah, dan berbuah ini kayak gini, untuk sama kita untuk meningkatkan ekonomi kita. Jadi hasilnya ada dua? Dua, iya. Satu untuk lebah, buahnya untuk kita ya. Dan saya lihat tadi kan ada langsung datang pembelinya ke tempat ini juga ya? Iya, datang. Jadi Pak, Luban Rajang enggak susah-susah menjual buahnya lagi ya? Enggak juga, Pak. Karena sekarang ini masih kekurangan. Justru masih kurang. Masih kurang. Oke, ini kan kebun stroberi ini kira-kira masih ingat enggak? Kira-kira sudah berapa, apa ini, pokok kira-kira berapa ribu? Pernah dihitung enggak ini? Ini memang enggak kita hitung, Pak. Duma sekitar satu rantai lebih lah ini, Pak. Satu rantai lebih. Dan ini, sejak kapan ini mulai ditanam? Ini masih sekitar satu tahun. Sekitar satu tahun. Baru satu tahun ini stroberinya? Satu tahun. Mulai ditanam sampai berbuah berapa lama? Tiga bulan. Tiga bulan sudah berbuah? Sudah berbuah. Ada musimannya enggak apa sepanjang tahun juga berbuah? Memang ada juga musimannya, tapi dia sepanjang itu tetap berbuah. Cuma dia berkurang. Oh, enggak sama ya? Enggak sama. Artinya ada tetap masa panen yang puncaknya ya? Puncak. Tapi kalau buahnya itu tetap ada. Tetap ada? Kualitasnya sama? Sama. Oke. Ini saya lihat ini agak berbeda nih dari stroberi-stroberi yang lain. Maksudnya, ini apakah organik atau ada pakai kimia-kimia ini, Pak? Kalau punya kita ini memang, karena sesuai dengan permintaan pelanggan, jadi punya kita ini memang organik. Organik? Tanpa kimia. Tanpa kimia ya? Jadi memang ini organik ya? Iya. Oke. Apa kelebihannya, Pak, kalau organik dibanding kimia? Kalau aku tengok dari rasa buahnya itu memang dia sesuai dengan pelanggan kita, buahnya ini sangat manis dia. Manis ya? Kurang, iya. Dan bisa juga dibilang tahan lama dia. Oke. Pemirsa Youtube channel Thompson Sirus, tulang Lumban Raja atau Pak Lumban Raja ini memadukan kebun stroberi sama ternak lebah. Bunganya menghasilkan untuk ternak lebahnya, buahnya untuk bisa dijual ataupun untuk kebutuhan anak-anak. Saya di Desa Ignatulu, Kecamatan Lubajulu, Kabupaten Toba, bersama Pak Jupiter Lumban Raja ini. Langsung saja saya sebut namanya biar tahu apa namanya orang-orang nanti. Pak Jupiter ini adalah peternak lebah ya. Peternak lebah yang dipadukan saat ini sekarang dengan kebun stroberi. Nah ini kita lihat-lihat nanti seperti apa ini Pak Lumban Raja memulai usaha ini. Jadi tempat usaha ini kenapa ini saya datang ke tempat ini adalah untuk memberikan informasi, rekomendasi lah semacam rekomendasi tempat-tempat healing atau tempat wisata baru di daerah Toba ya. Kalau Anda bosan di pinggir-pinggir daerah Toba, sebaiknya juga Anda punya pilihan untuk tempat ngopi, tempat bersantai bersama keluarga, bersama teman-teman. Di mana pilihannya salah satu yang mau saya sampaikan adalah ada namanya peternakan lebah madu ya. Di desa Aik Natolu bisa nanti juga lihat panen madu, bisa juga panen stroberi secara langsung. Betul ya Pak Lumban Raja? Ya. Oke Pak Lumban Raja ini sedikit dulu cerita ini. Awal mula usaha Bapak ini kapan dimulai baru memulainya dengan apa? Apakah usahanya langsung kebun stroberi seperti ini atau dimulai dengan apa namanya, ternak madu? Ya, terima kasih Pak ya. Kita dulu memulainya dengan peternak lebah, ternak madu ini dulu ya kan. Tahun 2018 kita diberi bantuan dengan TPL. Apa yang dibantu PT TPL waktu itu? Kita diberikan kotak, 100 kotak ini box, dan dipasilitasi kita dengan baju, diperlengkapilah semua, dan diberikan kita pelatihan. Oh ada pelatihan? Ada juga pelatihan. Dan dari situ kita kembangkan ini, dan sampai saat ini pun kita tetap tingkatkan untuk yang berternak lebah ini. Ya, sudah berapa banyak kotak seperti ini yang dipunyai oleh Pak Lumban Raja? Saat ini, dari kotak pertama, bantuan dari Toba Peplestari saja, sudah dapat kita 200 box. 200 box? 200. Ini di lokasi ini saja atau ada lokasi yang lain? Di lokasi ini sekitaran 60 kotak ada ini, dan di yang lain ada juga kita buat. Oh ada titik yang lain juga ya, kalau di sini sudah ada sekitar 60-an sekarang ya. Oke, Pak Lumban Raja, ini kan berarti dari 2018, sudah kira-kira sudah bisa dibayangkan enggak? Kira-kira hasilnya berapa banyak ini madu satu bulan? Atau awalnya berapa, sekarang sudah bisa produksi berapa banyak ini satu bulan? Rata-rata lah. Awalnya berapa banyak? Memang kalau tentang madu ini, karena ada juga musimannya, Pak. Ada musimannya. Ada juga musimannya. Memang kalau pas musimannya itu, ya bisa dapat kita 100 botol, Pak. 100 botol yang sekarang apa dari dulu? Sekarang. Sekarang? Kalau sebelumnya itu dapat 50 botol. 50 botol. 100 botol ini yang ukuran berapa mili? 300 mili. 300 mili? 300 mili. Itu 100 botol satu bulan sudah dapat sekarang? Iya, sudah dapat sekarang, Pak. Padahal kalau yang 300 mili kan sudah lumayan mahal itu? Iya, Pak. Oke, Pak Lumban Raja ini kan usaha ini berarti sudah berjalan mulai dari 2018, sekitar 6 tahun lebih ya? Sudah mendekati 7 tahun. Selain bentuan dalam bentuk kotak seperti ini, apa lagi yang dibantu PT Toba Bapak Blestari, Pak, di lokasi Bapak ini? Yang baru-baru ini kita terima juga bantuan dari Toba Bapak Blestari berupa parking block. Parking block? Iya. Untuk apa itu? Itu karena tujuan kita ada membuat untuk wisatanya di bawah. Oh, wisata ini. Lokasi Bapak ini Bapak jadikan semacam tempat wisata? Wisata untuk meternak lebah. Taman, supaya bisa nanti pengunjung bisa datang berkeliling gitu. Melihat kotak-kotak ini? Kotak-kotak lebar. Dan bisa kita langsung panen untuk pengunjung gitu. Oh, artinya kalau datang pengunjung minta dipanen lebah bisa langsung ya? Iya, bisa. Oke, jadi jalan karena ini daerahnya di pinggir-pinggir sungai juga ya? Iya, iya. Jadi disiapkan jalan ke bawah-bawah sana? Ke bawah. Dan itu parking blocknya dibantu oleh PT Toba Bapak Blestari? Iya, Pak. Iya. Pak, ini kan pelatihan-pelatihan juga pasti diberikan ya? Iya, Pak. Apa aja yang biasanya diberikan oleh PT Toba Bapak Blestari kepada peserta lah biasanya? Apa yang diajarkan di situ? Memang gini, pertama itu memang kita dikasih untuk diajari memang, dihadirkan memang untuk mengajari dan di akhir ini kita memang sudah kita yang jadi buat pelatihan, Pak. Oh, jadi awalnya Bapak peserta sekarang sesudah punya pengalaman, justru Bapak diundang menjadi pelatih. Pelatih, Pak. Untuk peserta peternak lebah yang baru-baru. Iya, Pak. Tetapi buat. Iya. Dan belum mengkaratih? Iya. Oke. Berarti Bapak sudah jadi pelatih untuk peserta-peserta yang baru. Iya. Dan diadakan PT TPL. Iya. Dan sekarang ini pun kita, Pak, sudah menerima siapa untuk berlatih untuk beternak lebah. Kita siapkan juga lokasi ini, Pak. Oke, untuk berlatih ya, kira-kira apa lagi yang rencana ke depan kerjasama dengan TPL ini? Ada nggak kira-kira komunikasi ke mereka, contohnya Pak Luban Raja mau ngapain lagi biar bisa usaha ini lebih berkembang lagi? Ya, memang itulah, Pak, ya. Saya pun bermohon memang di akhir ini, sesudah kita terima bantuan ini, Pak, ya. Kita pun minta juga perhatian Toba Pestari untuk seperti pembuatan rumah produksi itu, Pak. Oh, rumah produksi. Ya, rumah produksi tempat, apa kita ini, Pak? Madunya atau apanya? Madunya. Oh, madunya. Sekalian untuk tamu yang datang gitu, Pak, bisa langsung berkunjung ke tempat rumah produksi. Jadi rumah produksi lah ya? Supaya lebih higienis dia, Pak. Oh, kalau sekarang masih manual-manual gitu? Manual gitu, Pak. Masih di rumah kita buat. Jadi kalau bisa kita pisahkan rumah produksinya itu kan, Pak. Ya. Supaya lebih bagus lah gitu, Pak. Oke. Apa tanggapan mereka? Ya, itu belum saya sampaikan masih sama. Oh, tapi itulah rencana. Rencana. Oke. Sejak ini gimana komunikasi dengan PT Toba Pestari? Apakah mereka contohnya rutin memantau perkembangan usaha Bapak ini atau seperti apa? Ya, sampai saat ini memang orang itu memang masih rutin, dia. Masih peduli lah untuk kita, Pak. Masih peduli, ya? Masih peduli. Masih rutin orang itu hadir di sini, Pak. Masih rutin orang itu datang kemarin? Sekarang yang bulan sembilan, masih datang orang itu yang menyerahkan bantuan. Bantuan lagi? Iya. 100 kotak? Iya. 100 kotak ini, Bapak, tempat kan di mana? Sebagian di sini ada juga untuk lokasi kedua. Ada yang baru lagi? Ada yang baru. Ada yang baru lagi? Iya, ada juga. Di sana berapa luas tempatnya? Lokasi kita di sana tempatnya setengah hektare. Oh, setengah hektare ya? Lokasinya di lokasi pertanian juga. Pertanian? Iya. Yang Bapak tanam, stroberi juga? Stroberi. Sudah ditanam? Sudah kita tanam sebagian, sebagian lagi sudah mau siap menanam lagi. Oh, artinya sudah diusahakan lah ya sekarang ya? Sudah. Ini kan PT. Toba 14 hari berarti ini sudah berulang kali memberikan bantuan juga ke tempat usaha Bapak ini ya? Sudah, sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Apa yang Bapak rasakan, apa mereka, kontribusi mereka ke usaha Bapak ini? Ya... Sambil saya makan ini, apanya? Iya, mantap. Memang kita sudah berterima kasih lah, Pak, sama Bapak Pertarik dari perhatiannya itu, bantuannya juga untuk kita. Dan harapan kami juga, dan harapan kami kelompok, sudah berterima kasih juga lah, Pak, gitu, bantuan dari Toba Bapak Pertarik ini. Ini kan selama ini kan masyarakat yang lain, apa namanya, tidak dia tahu caranya untuk mendapatkan bantuan KPT, itu Bapak Pertarik. Kira-kira sebenarnya awalnya Bapak, apa namanya, seperti apa? Biar kenapa bisa sampai dibantu? Oh, gini dulu, Pak. Waktu sebelum, waktu dikunjungi Toba Bapak Pertarik, kita memang sudah beternak lebah, tapi tidak seberapa, begitu banyak masih. Paling beberapa kota? Iya. Jadi adalah Bapak Kapolsek Lumban Juluh, waktu itu, Bapak itu namanya si Hermansa Siregar, jadi dia datang berkunjung ke sini. Melihat usaha Bapak, ternak lebah itu. Jadi ditanyanya sama saya, Pak, waktu itu, Pak, apa yang bisa dibantu? Mana tahu bisa kubantu, kita membuat proposal ke mana gitu, Pak, ke mana kita bisa buat bantu, memberi, apa gitu, proposal. Proposal, ya? Artinya Pak Kapolsek melihat bahwa ini bagus untuk dikembangkan waktu itu? Iya, iya. Terus apa jawaban Bapak? Jadi kubilang gitu, oh, Pak, ada juga, bisa juga mau orang itu buat bantuan, tapi harus dikasih proposal dulu, Pak, kubilang gitu, kan? Iya. Jadi Bapak itu langsung bijaksana, bertindak, langsung buat proposal ke Toba Bapak Pertarik. Oh, jadi Pak Kapolsek langsung yang membawa proposal Bapak ke sana? Iya, Pak, langsung ke Toba Bapak Pertarik. Oh, oke. Terus itu disetujui? Jadi langsung diterima, Toba Bapak Pertarik, begitu diterima, memang langsung orang itu hadir ke sini. Oh, melihat usaha Bapak ini, ya. Jadi nggak seberapa lama langsung bantuannya pun langsung turun, Pak. Turun, ya? Jadi, Bapak nggak punya hubungan dengan PT Toba Bapak Pertarik, maksudnya Bapak nggak karyawan di sana, nggak punya tanah dipakai mereka untuk nanam-nanam ekaliptus? Nggak, sama sekali nggak ada hubungannya, Pak. Sama sekali nggak ada hubungannya. Nggak aku kenal juga lah itu, Pak, karena datang juga ke sini. Oh, karena kan orang-orang berpikir kan yang dibantu PT Toba Bapak Pertarik itu adalah contohnya yang kerja di sekitar perusahaan mereka, atau katakanlah ada hubungan dengan perusahaan mereka. Paling tidak lahan mereka ada di tanami ekaliptus. Kalau Bapak sendiri nggak ada sama sekali. Nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya, Pak. Tapi mereka rutin membantu Bapak. Iya, rutin. Itulah yang kita terima, Pak. Nah, terus apa yang Bapak lihat dari situ? Kira-kira. Secara awam kan, jangan-jangan Bapak sama aja dulu sebelum dibantu dengan masyarakat yang lain, ya, kan? Iya. Artinya, eh udahlah TPL ini, apa gitu, ya, kan? Nggak tanya sesudah Bapak bantu, apa yang Bapak lihat? Sesudah dapat bantuan, apa yang Bapak lihat terhadap TPL? Sebenarnya, Pak, tentang TPL ini kan kita termasuk baru penduduk Egnatulu Jaya ini, Pak. Belum seberapa lama kita tinggal di Egnatulu ini. Jadi, kita kan yang beternak lebar sekeliling berladang. Iya. Jadi kapal saya itu pas turun, waktu itu kunjungi kita, ditengoknya kita beternak lebar gitu, ya, Pak. Jadi tentang Toba Pop Lestari sebelumnya pun kita nggak tahu. Nggak tahu sama sekali, ya? Iya, belum tahu. Karena kita hanya giat berladang gitu. Jadi, begitu datang ke Bapak Kapolsek, dibuatnya proposal itu, diterima, ya, kita pun ya sangat senang kali lah, Pak. Oke. Sesudah Bapak kenal dengan PT Toba Pop Lestari, apa yang ada di pikiran Bapak? Artinya, apakah ini berguna untuk masyarakat atau seperti apa? Karena kan banyak juga penolakan terhadap PT Toba Pop Lestari. Oh, sebenarnya kan, Pak, gini. Kalau dari kita ini, yang kita tengok lah, Pak, ya, ya, memang sangat bagus lah bantuannya ini, Pak, untuk meningkatkan ekonomi kita lah, ekonomi masyarakat. Iya, karena terutama tentang peternak lebah ini. Karena kan tentang lebah ini, Pak, sangat menguntungkan. Iya. Karena kita enggak memikirkan pakannya, enggak memikirkan perawatan pengobatan, enggak ada yang kita pikirkan. Hanya kita tempatkan aja di pinggir-pinggir ladang kita, Pak. Udah hasil, udah uang. Orang peternak babi, resikonya tinggi? Iya, banyak resikonya. Kasih pakan? Bebek pun gitu. Enggak, hanya kita tempatkan aja di pinggir ladang, udah. Kotaknya aja sebenarnya? Enggak, iya, Pak. Oke. Jadi kalau enggak kita memanfaatkan untuk peternak lebah ini, ya, sangat merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Sayang ya? Iya, sayang. Tadi kan Bapak bilang bahwa kalau masyarakat tidak mau memanfaatkan potensi tobah ini untuk peternak, sayang kan gitu ya? Iya, sayang. Oke. Coba Pak Lubman Raja ini. Iya. Iya, pemirsa ini kan pasti banyak nanti yang menonton ini. Iya, Pak. Apa kira-kira manfaatnya yang sudah Bapak rasakan lah, jadi bukan orang lain gitu? Sejak peternak lebah ini, apa yang sudah Bapak rasakan? Baik secara ekonomi maupun contohnya link apa, apa yang sudah Bapak rasakan sekarang? Mulai kita yang peternak lebah ini, Pak. Iya. Sebelumnya kita kan di pertanian. Saya dulu bertani nanam jagung, saru sayuran lah, Pak, ya. Sampai berkebun jeruk juga. Jadi saya banding-bandingkan, Pak, kalau kita bertani nanam jeruk, itu biayanya sangat luar biasa perawatannya. Bukan hanya perawatan, kita aja pun kena penyakit juga karena racun itu, Pak. Aku sudah kena dunia. Oke, oke. Jadi saya terjunkan ke peternakan lebah ini, jadi saya hitung-hitung mampaknya sangat luar biasa, Pak. Iya. Karena kita hanya tinggal panen sekali dua minggu, Pak, panen. Nah, jadi kita perawatan ke lebah ini nggak ada. Sebenarnya kita nggak ada, cuma hanya pengembangannya aja terus memperbanyak. Memperbanyak. Sedapat mungkin biar produksinya tinggi, ya perbanyak tanaman yang ada bunga-bunganya, gitu ya kuncinya ya. Dan kotak-kotaknya, kita perbanyak lah, Pak. Oke, tadi kan udah sampai 10 apa sebenarnya? 10 botol, 1 bulan. Eh, 100 botol. 100 botol. 1 botol berapa sekarang, Pak? 125 kita buat. 125. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ya, harus tahu nih, potensi usaha lebah madu ini. Sekarang 125 ribu per botol. Ini Pak Lumban Raja sekarang sudah mampu 100 botol. Berarti itu sekitar 12 juta, 5 ya. Iya. Per bulan. Itu hanya dari, apa namanya itu, lebahnya, lebah madunya aja, madunya aja ya. Itu 12 juta per bulan. Artinya, secara, apa, kalau dibandingkan dengan lahan ini, saya yakin nggak mampu ini menghasilkan, kalau bertanya atau nanam sayur atau nanam apapun, luasnya ini paling 1,5 rantai. Iya kan? Ini nggak bakal mampu ini menghasilkan 12 juta per bulan. Kalau hanya ini. Sementara kalau diletakkan ini, berapa puluh pun di sini, tidak mengganggu tanaman yang lain. Nah, justru dipadukan dengan stroberi. Stroberi ini kali 5 jam, 1 hari, 5 kilo 1 hari. Ini rata-rata Pak, apa namanya, Lumban Raja sudah menghasilkan sekitar 200 ribu ini. Eh, 300 ribu ya. 60 ribu sudah 1 kilo stroberinya dijual Pak Lumban Raja. 60 ribu kalau 5 kilo, sudah 300 ribu 1 hari ini. Usaha Pak, apa ini. Hanya dari stroberi yang sedikit ini aja nih. Belum kita hitung yang tempat lain yang sudah mau dikembangkan lagi. Nah, kalau tempat ini nanti sudah jadi-jadi tempat wisata, orang-orang akan datang makan, minum, itu tambahan lagi penghasilan. Itu yang disebutkan Pak Lumban Raja ini bahwa, apa namanya, usaha ini sangat menjanjikan ya. Menjanjikan. Oke, ada saran nggak ini ke teman-teman yang lain mungkin terpikir dia apa, apa namanya, tapi tidak berani. Apa kira-kira saran Pak Lumban Raja? Jadi, bagi teman-teman, terutama di Toba ini pada umumnya, kita di sini sekarang, bisanya kita buat pelatihan tentang beternak lebah ini. Siapa yang mau belajar, langsung datang aja ke Netulu. Jumpa saya, ya kan. Saya ajarin mulai dari awal, mulai dari pembuatan stup, sampai dengan buat perangkap lebahnya, sampai dengan pengenalan ratu, sampai bisa mandiri lah. Saya siap untuk mengajari gitu, Pak. Oke, luar biasa. Itu Pak Lumban Raja, dia siap memberikan ilmu lah kepada siapa saja yang tertarik di sekitar Toba ini ya. Tetap saya minta nih Pak Lumban Raja, kira-kira apa lagi, apa namanya, harapannya ke PT itu Bapak berstarik, dan duanya apa kira-kira? Ya, kalau kami, saya pribadi dengan kelompok, kami mengharap memang kepada Toba Pupil Setari, berterima kasih terutama kepada Toba Pupil Setari. Mudah-mudahan, Toba Pupil Setari pun makin maju, makin jaya lah, sesuai dengan bukti yang kita terima bantuan mereka. dan dari harapan kami juga dari Toba Pupil Setari, supaya juga kami dikasih bantuan lagi untuk memperhatikan ini, lokasi ini supaya bisa jadi kepermintaan kami dulu sama Ibu Ramidah. ini lokasi ini jadi Taman Wisata Lebah Desa Natul Jaya. Jadi Taman Wisata Lebah Madu ya? Iya. Apa tadi? Wisata apa? Lebah Madu Situak Niloba. Oh, Situak Niloba. Taman Wisata Lebah Madu Situak Niloba. Taman Wisata Lebah Madu Situak Niloba. Jadi ayo natul dulu ya. Terima kasih telah menonton!